Polres Pamekasan melakukan penyelidikan kasus dukan pemukulan terhadap saksi mandat dari Partai Bulan Bintang, Oknum Brimok, pada saat rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di gedung PKP RI Pamekasan. Seorang saksi Partai Bulan Bintang atas nama Azif Mawardi, 35 tahun, diduga menjadi korban pemukulan Oknum anggota Brimok, yang terjadi pada hari Minggu sekitar pukul 23.00 pada saat rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024 di depan gedung PKP RI Pamekasan. Akibatnya korban mengalami luka lebam dan benjol di bagian pelipis mata sebelah kanan, kemudian menjalani visum dan melaporkan aksi kekerasan Oknum aparat tersebut ke Polres Pamekasan. Menanggapi hal itu, Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli dan Iriawan mengatakan sudah menerima laporan dan akan mendalami terkait dugaan kekerasan tersebut. Pihaknya saat ini telah melakukan proses pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Terkait dengan pemerintahan yang selama ini rekan-rekan kebanyakan, terkait adanya dugaan kekerasan terhadap kawan kita, saudara kita, pada saat melaksanakan duduk-duduk atau istirahat di sekitar tempat rekapitulasi. Yang beliunya juga adalah salah satu saksi yang sedang istirahat. Kami sudah menerima laporan pengaluan berkait dengan yang bersama-sama. Dan sekarang kita ketahui proses pemeriksaan saksi-saksi ke depan, kita akan memenalami kaitan dengan proses kekerasannya, mudah-mudahan bisa menjadi terang untuk nanti ke arah proses ini. Mungkin itu rekan-rekan, ada tiga hal itu. Seperti diketahui, kronologis dugaan pemukulan tersebut bermula saat korban istirahat di depan gedung PKP RI, dan pada saat itu terjadi keributan karena ada beberapa orang yang ingin menggantikan mandat saksi, sehingga dari anggota BRIMO berusaha untuk membubarkan masa. Kemudian korban hendak mengambil sepeda motor di depan gedung tersebut, namun diadang oleh petugas dari BRIMO. Kemudian terjadilah cekcok, hingga terjadi dugaan tindakan pemukulan. Hanif Tanzil, JTV